Usai pencoblosan, Posko Tim Pemantau Pemilu 2024 Provinsi Jambi melaporkan perkembangan politik yang terjadi di daerah, salah satunya permasalahan terkait ketertiban umum. Situasi kondisi politik di wilayah Provinsi Jambi hingga saat ini masih terpantau aman dan kondusif. Namun potensi gangguan ketertiban umum dan konflik-konflik serta pelanggaran di daerah dapat saja terjadi dalam Pemilu Serentak 2024 ini. PLH Kepala Kesbangpo Provinsi Jambi, Apriza mengungkapkan, berdasarkan laporan Tim Pemantauan Pemilu terkait ketertiban umum, ada didapati permasalahan yang terjadi. Kemudian masalah lokasi TPS yang terdampak banjir. Apriza memastikan permasalahan yang terjadi tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik dari pihak KPU bawaupun aparat terkait. Di sisi lain, Apriza menyatakan, partisipasi masyarakat cukup antusias di dalam pelaksanaan Pemilu kali ini. Seolah ada kendala-kendala yang terjadi, sudah dapat kita koordinasikan dengan pihak KPU. Masya Allah itu sudah selesai dengan baik. Termasuk juga kemarin ada masalah TPS yang banjir itu, itu pun sudah diatasi dengan baik dari aparat yang terkait. Pak, untuk menyiap kondisi, partisipan masyarakat Provinsi Jambi gimana, Pak? Untuk partisipan untuk masyarakat Provinsi Jambi, cukup antusias di dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu ini. Untuk diketahui, pembentukan postcode tim pemantauan Pemilu 2024 ini berdasarkan SK Gubernur Jambi dengan nomor 51 Tahun 2024 tentang pembentukan tim perkembangan politik di daerah Provinsi Jambi. Tugasnya melaksanakan pemantauan Pemilu 2024, memantau partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suaranya, dan memantau situasi ketertiban umum selama pelaksanaan Pemilu.